setelah tumbuh seperti ini dia akan langsung keluar bunga teman-teman ya ya bunga yang dihasilkan cukup banyak ya bunganya ungu seperti ini Oke Halo sobatani berjumpa lagi dengan saya aja bertani di video kali ini saya akan membahas cara budidaya black raspberry ya jadi ini salah satu buahnya yang masih muda Oke karena banyak yang bertanya bagaimana sih cara budidaya nya ada sekarang aja bertani akan membahasnya Oke kita lanjut ke pembahasannya teman-teman black raspberry hari ini sering kali dijumpai di dataran tinggi ya ya sudah di tempat saya ini rasanya sangat manis jika sudah berwarna hitam hitam seperti ini ya ini tandanya sudah matang doon-doon kalau yang merah ini tandanya masih muda baru mau ke hitam ya kalau masih muda sekali warnanya masih hijau seperti ini kalau sudah memang matang sekali rasanya sangat manis ya kalau belum matang rasanya kekecut dan tanaman ini sangat mudah dibudayakan di dataran tinggi maupun di dataran rendah jadi saya menanamnya padid di lahan yang kosong ya jadi di pinggir bedengan seperti ini saya tanam supaya tidak mengganggu aktivitas saya di kebun ya sekalian untuk bagger juga bisa kita gunakan di kebun ya bagian tanaman sayuran kita juga bisa karena ini ada durinya dan durinya sangat tajam sekali teman-teman seperti ini dia posisinya seperti ini ke belakang teman-teman jadi kalau kita lewat kita kemungkinan besar akan nyangkut disini bajunya ya atau topinya kemungkinan kena keningkut seperti ini jadi kalau ketika posisinya kita jalannya ke sini tidak mungkin akan nyangkut tapi ketika berlawanan akan nyangkut ya durinya sangat tajam sekali ya tanaman ini akan berbuah sepanjang tahun ya memang buahnya terus secara terus-terus menerus ketika perawatan kita rutin ya begini ya saya membuat tempat dia melakukan tanaran ya teman-teman jadi saya mengencangkan tali-tali ini atau kawat untuk tanaman ini melilit ya seperti ini luar bunga lagi bisa teman-teman lihat ya jadi ini bisa teman-teman lihat ini banyak sekali buahnya saya yang kita hitam dan jadi hamanya untuk saat ini masih burung ya temen-temen ya kirimnya suka sekali makan buah ini jadi cukup mudah untuk bubuk didayakan ya kita bisa menanamnya di dalam pot juga bisa ya teman-teman dan untuk perawatannya sangat mudah ketika sudah rantingnya sudah tua kalau kita bos potong ya contohnya seperti ini ya ini kan sudah hampir selesai berbuah ya kita potong dan akan tumbuh dunas ini baru ya tunas baru ya seperti ini akan tumbuh lagi yang mudah tumbuh lagi yang mudah seperti ini ya tumbuh lagi yang mudah dan setelah itu dia akan berbuah lagi temen-temen ini kita tidak bisa khawatir karena tidak berbuah ya pasti akan berbuah ketika tumbuh semudahnya sudah keluar seperti ini seperti ini ya barunya sangat banyak ya temen-temen ini bisa kalian lihat ya teruah agak berwarna yang mudah yang mudah berwarna putih ya untuk berasal ini di batang bawah hanya temen bisa lihat ya jadi ini tanul di pinggir ya dan saya juga melakukan setek temen-temen bisa dengan melakukan untuk seteknya ya teman-temen bisa ambil seperti ini ya ini dipotong dan ini akan tumbuh setelah tumbuh seperti ini dia kita akan langsung keluar bunga temen-temen ya bunga yang dihasilkan cukup banyak ya bunganya ungu seperti ini jadi sangat gampang sekali budidaya ya ini yang mudah saya akan tumbuh seterus tumbuh ya ya tidak butuh tanah yang terlalu subur temen-temen di tanah berpasir pun dia tetap hidup jadi ini saya juga menenam dari bijinya temen-temen ya ini ini bibitnya ya dari dari bijinya saya tanam ya bisa dilihat ya nanti saya juga akan membuatkan setekannya ya jika temen-temen ingin mempunyai bibit ini bisa beli di Sofi ya nanti saya taruh linknya di bawah di deskripsi ya bisa kita gunungi toko saya disitu aja saya menjual beberapa jenis bibit ya di tanaman buah ya ini ini sebenarnya nah dari dari pohon yang sebesar ini kita tanam 8 bulan 5-8 bulan sudah mulai berbuah temen-temen cukup besar ya cukup cepat ya itu temen bisa lihat ya pohonnya begini melihat seperti ini sistemnya ya temen harus berhati-hati dalam melakukan perawatan atau dalam melakukan pemanenan ya manung buah nah durinya sangat tajam sekali ini saya sudah menanam banyak juga di pinggir pinggir beden an antara saya jadi ini ada sawi saya juga juga bedenannya jadi ini dia saya saya sudah tanam sudah kurang lebih 5-5 bulan ya sudah mulai berbuah temen bisa tanam dari bijinya ya ini sudah banyak sekali buahnya bisa delikat ya bisa pasang pasang kawat di sini ya supaya mudah untuk peningkatannya ya ini juga saya pastikan tanam di sini juga ya sudah berbuah setidak sudah ada yang hitam sudah ada yang hitam seperti ini temen-temen dan ini tidak membutuhkan perawatan yang khusus juga rumah masih kecil ya sudah berbuah bisa di lihat ada terlalu besar penuhnya ini juga temen-temen terlalu besar penuhnya ini juga sudah terlalu besar penuhnya ini memang coba kita ambil ya ya ada airnya di dalam ini dan ini warnanya ini sangat kuat menempel di kulit ya hai 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 jadi seperti itu sangat panas sekali sudah mau habis ya buahnya dan masih bisa jadi jadi temen-temen bisa pasang ini ya tali seperti ini misalkan yang kencang ya supaya pada saat tanamannya melilit atau melewati di atas tali seperti ini dalam talinya tidak terkenal temen-temen ya pada saat kena angin juga tidak terlalu beras goyang hanya ya Hai 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 sabidaya hidupan rumah di pekarangan teman-teman bisa hidupaya di kebunnya temen-temen ya seperti ini kalau teman-teman tidak ingin bukannya terlalu banyak bisa teman-teman pilih ya potong sisakan beberapa pohon terbuka hai 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 oke dan pada saat teman-teman panen ya jangan lupa teman-teman menggunakan wadah Mika ya tempatnya ya tempatnya harus menggunakan Mika supaya mengurangi bergesekan ya teman-teman menggunakan plastik akan cenderung bergesekan dan tekanannya ya karena ini sama seperti buah stroberi gampang lecet ya jadi temen harus menggunakan Mika untuk penyimpanannya pada saat panen teman-teman ini bisa dimakan langsung bisa dibuat justru ini disini saya akan langsung panen ya teman-teman jika dia sudah matang pada saat dipaden ini akan lepas sangat gampang dari tangkainya ya oke buahnya teman-teman ini cairanya warna merah seperti itu oke langsung saya makan ya ini buahnya ya di langsung saya akan makan nah jika kita makannya tidak berhati-hati nanti warna bibirnya akan berubah menjadi merah keumuman teman-teman teman-teman ingin mencoba merasakan buah ini teman-teman dapat ke Bali bisa mampir ke kembun saya ya atau teman-teman yang ada di Bali yang melakukan pendakian di bucak lesung atau bucak sang yang ya teman-teman bisa mampir ke kebun saya karena kebun saya ada di bawah bukit bukit lesung dan puncak sang yang ya puncak lesung atau puncak sang yang ya teman-teman bisa mampir dan menikmati selarnya buah meknas untuk manfaatnya sangat banyak sekali teman-teman ya karena mengandung sudah muncul selamat menikmati selanjutnya saya lihat temen-teman tangan saya ya kuti ini berwarna merah oke teman-teman jadi sekian dulu video saya hari ini mengenai tanaman cara budidaya black raspberry kalau teman-teman suka dengan video saya jangan lupa like subscribe dan share ke seluruh sosial media teman-teman supaya teman-teman kalian juga tahu cara budidaya nya kalau teman-teman ada yang ditanyakan jangan silahkan tulis di kolom komentar selamat mencoba semoga berhasil